Ya halo friend kita menuju kota Tanjung Murawa Kita dari keluar tol Tanjung Murawa Tadi ini sampai simpang kayu besar Jalan Batang Kuis yang ke kiri tadi Menuju Bandara Kuala Namu Kita jalan terus Tadi sebelah kanan ada masjid PTPN 2 Nah ini nanti di depan ada PTPN 2 nya Nah ini kanan masjidnya nampak Kita jalan terus friend Sambil jalan terus kita Ya jalannya ini relatif agak lengang sekarang Setelah ada jalan tol Nah ini Ya kita sampai PTPN 2 sebelah kiri Nah ini nampak Nah PTPN 2 kita masuk jembatannya Nah ini jembatan Nanti kita belok kanan ini friend Menuju kota Tanjung Murawa Ya tapi ada pertanyaan loh friend Mengapa sih namanya Tanjung Murawa Nah ini perlu dipelajari Setelah saya baca-baca ini katanya Ini dulu namanya Tanjung Nah biasa bahasa ini Tanjung Karena disini banyak dari suku Karo Waktu namanya Merawa Karena waktu perjuangan zaman dulu Masa kolonial Ini daerah medan area bagian selatan Melawan kolonial Belanda Makanya Merawa itu marah Nah gitu Di daerah sini Tanjung ini Makanya namanya Tanjung Merawa Nah karena Marah Suatu tindakan perlawanan terhadap kolonial Kolonialisme Karena kita memasuki Kota Tanjung Murawa Tetapi Di yang lain Yang menerangkan Kata Tanjung Murawa itu ada juga yang cerita itu Ceritanya memang di daerah sini Tanjung ini Banyak ditemukan Pohon Jelatang Nyiur Atau pohon Lateng Tahu sendiri Pohon Lateng atau Jelateng ini Gatal kalau kena Wah ini gatal sekali Atau Tersebut jadinya pohonnya Pohon marah Karena menyebabkan gatel Pohonnya marah itu Nah makanya Namanya Merawa tadi Marah tadi itu Pohon yang marah Nah Itu Karena masa Belanda dulu Namanya orang Belanda sulit Membilang Mengatakan Tanjung Merawa Makanya Bilangnya Tanjung Merawa Makanya Jadinya Tanjung Merawa Jadi Tanjung Merawa ini Sekarang terkenal loh Keren Karena ini masuk Deliserdang Nah Deliserdang Ini Tadi terkenalnya Nanti kita sebutkan Terkenal juga disini Sebagai ini Penghasil Tanaman hias Banyak disini Gang Madirsan sana Bangun Sari Daerah penjualan Daerah penjualan tanaman Tanaman hias Tanaman-tanaman Yang lain juga ada Kemudian Yang lain Juga Terkenal sebagai Daerah Kawasan industri Banyak Pabrik-pabrik Besar yang berdiri disini Nah memang Zaman dulu ini Daerah Luarnya Medan Ini kantor camatnya Friend Kantor camat Tanjung Merawa Kita belok kiri Menuju pusat kotanya Nanti kita menuju Jalan lintasnya Yang jalan itu Yang lintasnya Kalau ini di kotanya Ini Rame juga Friend Ternyata Wow Padat juga ini Kita Menuju Ke arah Luar sana Ke jalan Lintas Sumateranya Tadi Selain terkenal Sebagai Kawasan industri Banyak pabrik-pabrik Besar disini Juga tadi Nanti kita lihat Banyak Masyarakatnya Yang mengusahakan Tanaman Hias Banyak tanaman-tanaman Sehingga kalau Belanja Tanaman hias Dimana Tanjung Merawa Disini terkenal Tanjung Merawa Ya Itulah Oke friend Kita Ikuti Lanjut ini Perjalanan yang ke depan Nanti kita ketemu Pajak Atau Yang bahasa sebetulnya Pasar sih Nah Itu Nanti ketemu Pasar Yang cukup Rame Menjual Bahan-bahan Sehari-hari Ini ada Bundaran Nanti kita Melingkar Terus belok kanan Terus belok kiri Itu yang menuju Pasar itu Tadi Ya Jadi Itu Friend Penjelasan Mengenai Mengapa Tersebut Tanjung Merawa Di Deliserdang Sumatera Utara Nah Ini Ini ada Pasir Samit Tadi Ini Kita Memasuki Apa Kita Pasarnya Pajaknya Ini Biasa Di dalam Pajak Macet Nah Ini ada Yayasan Tanjung Tadi Yang saya Bilang Lama Itu Namanya Tanjung Awalnya Dulu Tanjung Nah Kita Masuk Di Pajak Ini Lanjut Terus Kita Friend Pajak Dari Pajak Nas Bajak G� овые Pajak N Dari Dis Dari Terima kasih.